Intro Ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya Sukamuljo, Marcus Fernaldi Gideon menelan kekalahan pada babak pertama turnamen France Open 2022 saat bersuap pasangan asal Taiwan Lu Qingyao, yang Pohan, Rabu waktu Paris Pasangan peringkat 3 dunia telah berjuang maksimal selama 66 menit di arena Stade Pierre de Coubertin namun harus berakhir dengan kekalahan 3 game 15-21, 21-15, 17-21 Hari ini lawan bermain cukup baik Mereka cukup tenang dengan tidak banyak mati sendiri, kata Kevin melalui pesan tertulis PPP BSI di Jakarta, Kamis Selain kalah performa dari lawan, Marcus Turut mengakui bahwa kondisi mereka tidak sebaik saat berlaga di Denmark Open pekan lalu Bahkan soal perbedaan berat satelkok yang biasanya mudah diatasi, kali ini menjadi salah satu faktor penghambat permainan mereka Bersyukur kami masih diberikan kesehatan Hari ini kami kurang dapat, feel, bermain dari awal, mungkin ada sedikit perubahan mulai dari satelkok Tetapi hal itu bukan menjadi alasan kekalahan kami Performa kami hari ini juga berbeda, tidak sebaik yang kemarin di Denmark Open, ungkap Marcus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!